enak deh uang pelayaran bakal usaha angin nganggur ujuh nganggur seminggu rong minggu gaji lancar kalau tujuan kalian selingkuh Taiwan gudangnya gudangnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh mabos semua kembali lagi bersama saya gunrong nanglio kita masih sama siapa namanya mas mas didin mas didin dari dari indramayu kampung dadap mana suaranya kampung dadap yoo ini sama wong dadap hari ini kita mau wawancara orang dadap yang kerja di kapal apa sekarang mas sekarang kerja di kapal troll kalau dulu di kapal badung sekarang kerja di kapal troll daerah nanlio dulu di kapal badung daerah mana badung daerah yeliuk duidanya taipe dulu dulu kerja di kapal badung daerah yeliuk taipe boleh gak kita tanya-tanya dulu nih boleh 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 ya silahkan perbedaan antara kapal badung sama kapal troll ini mohon dijelaskan dulu lah kapal badung itu seperti apa kapal troll itu seperti apa sih mas kalau waktu dulu kita di kapal badung itu bukan harian kalau kapal troll sekarang harian oh tapi kalau kapal badung kita nyandernya empat kali eh maksudnya empat hari kita di laut nyandang oh berarti itu perbedaannya kalau di kapal troll berarti kapal troll kita berangkat pagi pulang sore terkadang kita berangkat malam pulang pagi gitu gak mesti yang penting pokoknya kita harian pekerjaannya berat sama ringannya itu berat dimana berat di badung apa berat di troll kalau masalah kerjaan menurut kita pribadi sih ya masalah kerjaan itu ya semua gak ada yang enak tapi kalau misalnya cari yang agak ringan gitu untuk yang agak ringan untuk yang agak ringan ya mendingan kapal troll gitu karena kapal troll dibilangnya agak ringan karena kita kan setiap hari nyandar kalau misalnya kita kapal bandung kan 4 hari kita di laut baru nyandar itu juga kalau misalnya lagi musim banyak kerjungan kita kan langsung sekali nyandar bongkar-bongkar habis itu langsung berangkat lagi tapi kalau misalnya kita kapal troll ya tetap walaupun lah banyak penghasilan atau enggak ya tetap kita harian berangkat pagi pulang sore jadi perbedaannya jelas nah kayak gitu itu info nya sama bos perbedaannya signifikan banget ya jauh banget perbedaannya itu antara kapal bandung kapal bandung ini kapal apa sih jare apa kapal bandung itu kapal penangkap rajungan kapal penangkap rajungan itu berarti kayak bubu ya itu kayak bubu itu perangkap lah maksudnya perangkap perangkap rajungan itu perbedaannya nah itu perbedaannya nah untuk gaji sendiri untuk gaji itu berbeda atau yang sama saja kalau masalah untuk gaji pokok mengenai gaji pokok, terkadang gaji kan ada gaji pokok, terkadang kan terkadang ada tambahan dari majikan atau apa gitu kan, terkadang ada kalau misalnya untuk gaji pokok antara pelayaran padong amatrol ini ya, ya sama lah karena kita gaji kan dari kantor sesuai prosedur dari kantor jadi kita tetap sama tergantung kita istilahnya dari majikan, kalau misalnya majikannya baik mungkin ada tambahan kan gitu kalau masalah gaji emang sama soalnya udah peraturan udah prosedur dari kantor agensi kita maksudnya itu penyalur tenaga kerja kita untuk fasilitas sendiri nih mas kalau dulu sampaian di Badungan sama di Troll ini enak mana itu kalau menurut saya sih ya menurut saya ini sama kalau masalah fasilitas kita di kapal itu kayaknya sama waktu dulu kita di kapal Badung semua fasilitas kita akan terpenuhi dari majikan kayak misalnya kita makan istilahnya kan sayuran apa segala macam kan dipenuhi dari majikan gitu kan tidur juga kita di kapal namanya juga kita pelayaran ya tetap lah tidur di kapal misalnya kalau musim dingin kita kedinginan juga istilahnya majikan kan bisa apa ngasih pengangat kita atas limut atau apalah dan lain sebagainya gitu dan kita juga di kapal terus sama kayak gitu kalau masalah fasilitas pelayaran itu sama terpenuhi dari majikan berarti semua kapal juga sama ya sama kayak gitu dulu di apa Badungan sama di Troll juga sama aja ya nah itu mah bos dulu di Troll sama di Badungan sama di Troll juga katanya fasilitas yang dikasih majikan itu sama aja dulu waktu proses tuh tahun berapa mas kesini waktu dulu ini sampaian pribadi ya ini sampaian berapa dulu waktu proses dulu saya tahun 2015 langsung penerbangan aja ya penerbangan saya itu tahun 2015 bulan 9 tanggal 23 saya nyampe Taiwan itu sampai sekarang tahun 2020 pernah pulang apa enggak pulang waktu itu saya ambil kontrak cuma 3 tahun jadi saya oh waktu tahun 2015 itu disini cuma ambil kontrak 3 tahun waktu dia pulang pulang ke Indonesia pulang itu 2018 ya 2018 pulang 9 lagi pulang 9 lagi tanggalnya cuma selisih tanggal tanggalnya tanggal 15 oh ya itu kan ada nih yang dibilangin Taiwan itu tikumannya melingkar-lingkar tajam terus syahdu itu sampaian mengatasi masalah tikungan tajam terus masalah Taiwan sadu godaan 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 syaiton yang terkutuk itu seperti apa mesin itu karena saya datang ke Taiwan itu enggak membawa sesuatu yang kecil membawa sesuatu yang besar jadi sehingga di Taiwan itu banyak tikungan yang tajam atau ini dan itu saya tidak terpengaruh atau tidak tergoda itu karena saya itu membawa membawa harapan di Taiwan itu terlalu besar gitu intinya fokus sama satu harapan sampaian nah itu dia sama bos kalian kalau mau sukses ya itu harus fokus fokus sama tujuan kalian kalau tujuan kalian selingkuh Taiwan gudangnya gudangnya nah ini di kapal troll di Nanlio itu suka dokanya apa aja mas kalau boleh tahu enak uang pelayaran bakausana angin nganggur ujuh nganggur seminggu rong minggu gaji lancar itu dia enak enaknya enaknya seorang pelayaran itu kalau ada badai badai kalau ada badai angin topan gak tahu apapun ombak besar majikan sama petugas apa petugas negara sini ya maksudnya apinko polisi laut itu ya gak boleh berlayar jadi enaknya disitu jadi kita tidur makan tidur makan juga tetep gaji berjalan suka dukanya di kapal troll ini gimana ya mas itu suka dukanya di kapal troll itu seperti apa mas 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 orang pelayaran itu enaknya kerja disini kalau lagi orang pelayaran ibaratnya hoki gak ada kata libur kalau orang pelayaran gak ada kata libur adanya cuman hoki hoki kalau misalnya kita ada angin satu minggu atau 10 hari itu kan kita gak kerja sama sekali itu berarti lagi hoki beruntung banget orang pelayaran itu kalau misalkan lagi istirahat itu ada pekerjaan gak di darat terkadang kita sampai sekali gak ada kerjaan itu terkadang gak ada sekerjaan tapi tergantung kapalnya juga tergantung kapalnya juga terkadang kebanyakan itu kalau misalnya kayak gitu lagi cuaca buruk itu terkadang sampai sekali gak ada kerjaan kalau cuaca buruk gak ada kerjaan kalau lagi gak ada kerjaan kayak gini gaji itu lancar apa gak mas ya tetep gaji lancar gaji tetep lancar walaupun satu bulan mbak Day gaji tetep lancar itu dia mbak bos dengar di Indo di Indo mana ada itu selama satu bulan misalkan ada mbak Day gaji tetep lancar majikan ada ada bicara yang gak enggak atau gimana gitu mungkin mungkin seperti ini misalkan kamu gak kerja satu bulan udah saya gaji terus kok apa gimana lah ada enggak ataupun memang ada berita adalah iya namanya juga majikan gaji orang terus gak ada pemasukan pasti lah maksudnya kan adalah istilahnya kata-kata yang itu Ya namanya juga orang kerja ya harus kita telan ya harus kita terima ya Tapi kan gak sampai main tangan Enggak sama jangan lagi main tangan ya Cimaki juga Enggak lah karena kita disini kan tujuannya kerja tapi kan istilahnya gimana orang ada angin Nah itu kalau misalkan ada majikan yang main tangan atau apa itu kita masih bisa kita laporkan atau gimana enggak mas Kalau misalnya majikan sampai main tangan kayak gitu ya kita harus Harus kita laporkan pertama kan kita disini kan istilahnya kan dari Indo kesini kan kita kan proses melalui PT ada agensi apa Jadi kita kan istilahnya kan melaporkan dulu sama agensi gimana gitu kan Maksudnya agensi menanggapi kita itu gimana gitu kan kan gitu harusnya kayak gitu Nah itu dia sama bos infonya jadi biarpun disini kerja kan satu bulan kalau misalkan ada batai Terus gak kerja-kerja ya misalkan ini badai selama satu bulan terus gak kerja-kerja gaji tetap lancar Ngaji kan juga kemungkinan ada ngomong Gak enak terus gimana cuman kalau masalah main tangan atau enggak disini di orang tewan ini jarang ya Iya misalnya kalau kayak gitu kan lain lagi urusannya dan permasalahannya kan gitu Dan itu juga kalau misalkan ada apa-apa sama kita disini kita masih bisa melaporkan Mungkin kita masih bisa urus lewat agensi kita penerjemah kita yang menempatkan kerja kita disini terus Kalau misalkan emang yang agensi kita gak bisa ngurusin kita masih bisa ke KDI ya Bisa Masih bisa melaporkan ke 1955 Nah itu info untuk pelayaran ya untuk ini pengalaman ini pengalaman pribadi loh Pengalaman pribadinya mas siapa tadi Mas Deden Mas Deden Pengalaman pribadinya Mas Deden nih dari Indramayu dari kampung Dadap nih ya Pengalaman pribadinya sendiri nih Yang pernah di kapal Badong Terus pernah juga sekarang di kapal Troll Itu pengalaman pribadinya Mas Deden ya dari kampung Dadap Jadi kalau kalian nyimak video ini Terus kalian mau kesini ke Taiwan yang belum pernah ke Taiwan Terus mau yang udah pernah tapi ada kan kadang udah pernah ke Taiwan Baru satu bulan dua bulan udah dipulangin lagi ke Indonesia Banyak Iya banyak Kalau kalian mau mencoba lagi atau yang belum mencoba ke Taiwan Mau mencoba ke Taiwan Kerja di Taiwan Suka dukanya ya seperti itu Kalau di pelayaran Kita belum tahu kalau di pabrik kayak apa Nanti ya Kita tunggu Kalian tunggu Nanti kita buatin videonya buat kalian info Yang di pabrik itu seperti apa Pekerjaannya Seperti apa Gajinya Berapa Terus suka dukanya apa aja Pokoknya kalian tunggu ya Tetap pantangin nih Channelnya Siapa? Gondrong Gondrong Nanlio Jangan lupa Subrek 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 Iya bener subrek Jangan lupa ya Share Like Subrek Dan komentar juga ya Mabos semuanya Jangan lupa nih Subrek Subrek Gue tau nih Yang sering nontonin video orang Tapi gak subrek Subrek Itu orang bimbang Orang bimbang Iya orang jomblo Jangan pelit Jangan pelit Pokoknya orang bimbang Orang jomblo Jangan pelit Subrek 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 Oke Thank you Mabos Yang udah Ngiaksikan Thank you Semuanya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Jangan lupa like